Oke kita lanjutkan untuk rangkaian voltage multiplier yang nomor 3 yaitu voltage tripler Jadi dia menggandakan tegangan atau mengalihkan tegangan sebesar 3 kali Jadi kalau idealnya inputnya 10V, VMnya tegangan maksimumnya 10V Maka tegangan outputnya yaitu 30V, idealnya seperti itu Tapi seperti apa nanti? Mari kita bahas voltage tripler Kita lihat poin yang pertama disini As the name suggests, seperti namanya tripler berarti dia menggandakan sebesar 3 kali lipat The voltage tripler is the circuit which will produce the output whose multiplication factor will be triple of an input voltage Seperti yang saya katakan barusan Jadi rangkaian voltage tripler ini merupakan rangkaian yang akan menghasilkan output Dalam hal ini sinyal output atau tegangan output Dimana faktor pengalinya akan menjadi 3 kali lipat dari tegangan input Kita contohkan tadi ya, tegangan input ini maksudnya V input maksimum ya Sama dengan 10V, maka V outputnya jadi 30V Jadi seperti itu By adding another diode and capacitor section into the half-wave voltage doppler It will become voltage tripler circuit Jadi kalau kita sudah membahas pada yang rangkaian pertama yaitu half-wave voltage doppler Jadi pengganda tegangan yang half-wave itu tinggal menambahkan Apa itu namanya? Menambahkan dioda dan kapasitor Satu dioda dan satu kapasitor Jadi totalnya disini Jumlah diodanya 3 dan jumlah kapasitornya juga sama 3 The following is working of voltage tripler Berikut adalah cara kerja rangkaian voltage tripler Yang pertama yaitu pada saat siklus positif During the positive half cycle Pada saat siklus positif Diode D1 is forward bias Diode D2 dan D3 are reverse bias Jadi pada saat siklus positif pertama Siklus positif pertama Jadi D1nya akan forward Ini forward Yang D2 akan reverse Dan D3 akan reverse Jadi arusnya Kalau ini positif Siklus positif ya Ini negatif Maka arusnya akan searah dengan jarum jam Mengisi C1 Dan akan melewati ke Dioda D1 Terus ke sini Terus ke negatifnya trafo ini Untuk D2 dan D3 Tidak akan dilewati Hence The diode D1 allows Kapasitor 1 C1 to charge it up to VP Nah jadi Nah jadi Untuk Selanjutnya yaitu C1nya akan terisi Sebesar VP atau VM Tegangan peak Puncak atau tegangan maksimum Nah perlu diingat Dan diperhatikan Untuk polaritas positif dan negatifnya Seperti ini ya Jadi yang positif Di sebelah kiri Yang negatif di sebelah kanan Tergantung arusnya Tergantung arusnya Jadi yang terkena pertama Kaki yang mana Nah itu akan menjadi positif Jadi seperti itu Oke selanjutnya During negative half cycle Jadi Pada saat Input Negatif Pada saat Input Negatif Nah ini kan tadi sudah Terisi sebesar VP ya Plus minusnya perlu diperhatikan Pada saat input Input negatif Diode D2 Is forward bias And diode D1 and D3 We are reverse bias Oke Pada saat siklus negatif Pertama Nah perlu kita Kasih tanda dulu Siklus negatif berarti Plusnya di bawah Minusnya di atas Oke Dioda D2 forward Nah ini forward Dioda D1 Reverse Saya coret D3 Reverse Oke Since the diode D2 allows C2 to charge Up to 2VP Nah jadi Untuk Kondisi Seperti ini Maka C2 nya Akan terisi Atau Charging Sebesar 2VP Oke dari mana Nanti akan dibahas Kita lihat Kita lihat saja Dengan kondisi Seperti ini Arah arusnya ya Jadi dari bawah ya Ini ya Positif Kesini Gak mungkin kesini Karena D1 nya reverse Nah masuk ke C2 Terus Kesini Dan naik ke atas Ke atas Terus Ke kiri Terus Sini Sini Dan balik ke Minus ya Kesini Kita lanjutkan Kok bisa Dia Sampai 2VP Kok gak VP saja Sampai 2VP Oke This is Because The kapasitor C1 Jadi kapasitor C1 Is discharged During the negative half cycle Nah jadi Pada saat Siklus negatif ini C1 nya Discharged Sedangkan C2 nya Charged Mengisi Therefore C1 Which Was Charged During positive cycle Up to VP Is now Discharging Jadi Setelah Pada saat proses Sebelumnya Siklus positif yang Pertama C1 kan Sudah terisi Sudah terisi Pada saat Siklus positif yang Pertama Sebesar VP Sebesar VP ini Nah disini Sudah ada VP juga Nah sekarang Pada saat Siklus negatif ini Dia Discharge Nah discharging kemana Discharge nya Discharge nya ke C2 Nah discharge nya ke C2 Kita lihat polaritasnya Minus Plus Minus Plus Berarti saling menjumlahkan nanti Jadi yang diisi Yaitu C2 Saling menjumlahkan Karena Minus Plus Minus Plus And also C2 Is getting VP From supply Nah jadi C2 ini Jadi saya tulis ulang C2 ini Charging Atau mengisi Dia dapatnya dari VC1 Nah Plus Apa disini VP From supply Jadi tegangan maksimum Atau tegangan peak Dari Power supply ini Jadi dapat Dari sini Ini juga dapat Dari sini Ada dua ini Due to forward bias Of D2 Which means C2 is having Charge for both side Supply and capacitor charge Which make it Charge up to 2VP Jadi Dia dapat Dari tegangan Kapasitor Dan tegangan Ini ya VP dari supply ini Dikarenakan D2 nya Forward Jadi arah arusnya Seperti ini D2 nya forward Maka Tegangan yang ada Di C1 Dan tegangan yang ada Di supply ini VP ini Masuk ke C2 Semuanya Jadi Ini dijelaskan Lebih jelas lagi Means C2 is having Charge from Both side Supply and capacitor Jadi maksudnya Disitu C2 Dia terisi Charging Dari Dari power supply Dari power supply Dari trafo nya ini Sumbernya ini Dan Dari kapasitor Sehingga Membuat tegangannya Sebesar Plus 2VP Perlu diingat Positifnya disini Sebelah kiri Negatifnya Sebelah kanan Jadi VC1 ini Sebesar VP Kalau kita Masukkan Nilai VP nya VC1 Sama dengan VP Plus VP Maka Hasilnya 2VP Sama dengan Ini Jadi seperti itu Ini Siklus negatif Yang pertama Siklus negatif Yang pertama Oke Kita lanjutkan Nah pada saat Siklus positif Yang kedua Nah ini Siklus positif Yang kedua Nah pada saat Siklus positif Yang kedua During the second Positive half cycle Diode D3 Is forward Bias And diode D1 And D2 Are reverse Bias Kita tulis dulu D3 nya forward D2 Reverse Dan D1 Juga Reverse Nanti kenapa Kok bisa reverse Kita lihat Kita kasih dulu Ini Polaritas untuk VP nya Supply nya Di sini Polaritasnya Karena siklusnya Positif Positifnya Di atas Negatifnya Di Bawah D1 D1 Is reverse Bias Because Charge C1 Mix Opposite Polaritas There Jadi D1 D1 Ini Kenapa Di sini sudah ada Tegangannya Sebesar 2VP Selanjutnya D1 Reverse Reverse Kenapa Reverse Karena Charge C1 Make The opposite Polaritas There Jadi Kenapa D1 ini Reverse Karena Pada saat Siklus Positif Yang kedua Ini Yang terisikan C1 C1 Terisi Dengan Polaritas Seperti Ini Yang plus Sebelah Kiri Yang minus Sebelah Kanan Ini kan Anoda Dan Katoda Seperti teori Yang dasar Untuk Bisa D1 Ini Forward Maka Tegangan Di Anoda Harus Lebih Besar Anoda Harus Lebih Besar 0,7 Dari Katoda Sedangkan Di Sini Sedangkan Di Sini Sedangkan Di Sini Polaritas Negatif Dan Langsung Ketemu Dengan Anoda Dan Disini Polaritas Yang Positif Justru Kebalik Maka D1 Dalam Kondisi Reverse Jadi Pada C2 Ini Kita Lihat Positif Nyambung Ke Katoda Dan Pada C1 Ini Pada C1 Ini Negatif Kapasitor Ini Nyambung Ke Anoda Maka Reverse Jadi Seperti Itu Reverse Dikarenakan Muatan Atau Tegangan Yang Ada Di Dalam Kapasitor Make And make D1 Not To Kendak Jadi Menyebabkan D1 Reverse Sama Not To Kendak Reverse Hence C3 Is Getting 2 VP From C2 Jadi Oleh Karena Itu Yang C1 Ini Kan Terisi Dari VP Pada Saat Siklus Positif Untuk Arah Arus Kita Gambar Dulu Biar Tidak Salah Paham Nanti Ini Kesini Kan Ke Kanan Terus Karena Ini Reverse Ke Kanan Ke Kanan Ke Kanan Turun Ke Bawal Melewati D3 Kesini 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 Dan Terus Kesini Muter Jadi Ini Loop Terluar Ini Jadi Yang Dalam Ini Dilewatin Enggak 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 Dilewatin Arus Dilewati Maksudnya Enggak Dilewati Arus Maksudnya Jadi Seperti Itu Arusnya Langsung Diloop Paling Luar Jadi Muternya Paling Luar Nah Ini Ini Muternya Jadi Seperti Itu Loop Yang Terluar Yang Dilewati Sehingga Kalau Yang C1 Ini Sudah Terisi Dengan VP Maka Yang Tegangan Yang Ada Di C2 Ini Juga Discharge Akan Muter Juga Disini Dan Mengisi C3 Makanya Disini C3 C3 Is Also Charge Up To 2 VP Jadi C3 Juga Akan Terisi Atau Charging Sebesar 2 VP Dari C2 Dari Asalnya Dari mana Asalnya Dari C2 Jadi C3 Terisi Dari C2 Sebesar 2 VP Seperti itu Hence C1 And C3 Are In series The voltage Across These Two series Kapasitor Will be Equal To Triple Of The input Voltage Nah Oleh Karena C1 Dan C3 Ini C1 Dan C3 Ini Terhubung Series Pada saat Ciklus Positif Yang kedua Kan Dia Terhubung Series Ini Reverse Reverse Maka Open Kalau Reverse Jadi Karena C1 Dan C3 Ini Terhubung Series Terhubung Series Maka Tegangannya Sama Dengan Tiga Kali Dari Tegangan Input Jadi Seperti Itu Jadi Kalau kita Lihat Disini Ada C1 Sebesar VP Dan C3 Sebesar 2 VP Maka Karena Kapasitornya Seri Maka Tegangannya Akan Dijumlahkan Saja Jadi Tegangannya Akan Dijumlahkan Langsung Yaitu V Pada C1 Plus V Pada C3 Yaitu Hasilnya 3V VP Akhirnya 3 VP Seperti Ini Ada Simulasi Tapi Kita Coba Langsung Ke Softwarenya Aja Ke Softwarenya Aja Mungkin Lebih Lebih Jelas Oke Kita Buka Softwarenya Multi Sim Oke Ini Rangkaiannya Ini Rangkaiannya Saya Kasih Tegangan Inputnya 10V Peak Atau 10V Maximum Jadi VP 10V Jadi Kalau VP 10V Nanti Idealnya Outputnya Akan Jadi 30V Oke Terus Disini Kapasitornya 100M 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 Dan Disini Diodanya 4002 Sama Langkaiannya Ini Untuk Osiloskop Input Ini Untuk Osiloskop Output Ini Untuk Tegangan Pada Kapasitor 1 Dan Kapasitor 3 C1 Dan C3 Tadi Kita Cek Apakah Benar Oke Kita Running Langsung Untuk Volt Per Dif Untuk Yang Input Dan Output Begitu Juga Kapasitor Yaitu 10V Per Dif Langsung Kita Running Nah Ini Oke Coba Kita Lihat Disini Prosesnya Seperti Yang Dijelaskan Pada Slide Sebelumnya Jadi Untuk Inputnya Sinus Sebesar 10V Peak Untuk Frekuensinya Saya Buat 2Hz Tidak Perlu Cepat Cepat Selanjutnya Ini Outputnya Kita Lihat Outputnya Outputnya Ini Akan Bertahap Di sisi Outputnya Dia Tidak Langsung Menjadi 30 Atau Mendekati 30 Tapi Dia Bertahap Seperti Ini Naiknya Bertahap Pelan-pelan Sampai Dia Ke Kanan Terus Sampai Nanti Ketemu Kondisi Kalau Dilanjutkan Ini Akan Ketemu Kondisi Kondisi Steady Kondisi Tetap Dia Sudah Tidak Nambah Lagi Terus Disini Ada C1 Yang Bawah Ini C1 Dan Yang Atas Ini C2 Kita Lihat Berapa Tegangannya Kurang Lebih Channel A Tegangannya 9,4 Dan Ini 17,84 Kalau Dijumlahkan Nanti Akan Akan Ketemu Akan Ketemu Sebentar Akan Ketemu Kurang Lebih 28 Volt Ini Jadi Terbukti Bahwasannya Untuk Tegangan Outputnya Merupakan Penjumlahan Dari Tegangan Pada C1 Dan Tegangan Pada C2 Jadi 9,4 Ini Ditambah 17,8 Jadi Nanti Ketemunya Kurang Lebih 28,1 Jadi Ini Tegangan Output Merupakan Akumulasi Dari C1 Dan C2 Kalau Dilihat Pada Slide Pada Slide Ini Seperti Ini Untuk Positifnya Di Sebelah Sini Nempel Pada Trafo Ini Pada Input Trafo Dan Negatifnya Disini Nempel Pada Atau Menyambung Dengan Anodanya D3 Jadi Disini Outputnya Jadi 3VP Ya Ini Positif Output Ini Negatifnya Output Jadi Kalau Kita Simulasikan Maka Hasilnya Akan Jadi Seperti Ini Tetapi Naiknya Dia Secara Bertahap Tidak Langsung Steady Dia Bertahap Pelan Pelan Jadi Seperti Ini Prosesnya Terus Ke Kanan Sehingga Dia Sampai Steady Nah Untuk Buktinya Tadi Apakah Benar Penjumlahan Dari C1 Dan C2 Tegangan Pada C1 Dan C2 Kita Buktikan Disini Dan Hasilnya Sesuai Jadi 9,46 Sekian Ditambah 17,845 Hasilnya Kurang Lebih Kurang Lebih Tadi 28 Jadi Seperti Itu Untuk Voltage Tripler Jadi Kurang Lebih Antara Teori Dan Simulasi Ini Kurang Lebih Tegangannya Mendekati Jadi Tidak Terlalu Jauh Selisihnya Nah Di simulasi Ini Sudah Diperhitungkan Tentang Ini Tentang Voltage Drop Atau Tegangan Yang Ada Pada Dioda Tegangan Drop Pada Dioda Jadi Tidak Persis Hasilnya Sama Dengan 30 Volt Tetapi Dia Lebih Rendah Sedikit Karena Ada Kompensasi Voltage Drop Pada Dioda Oke Untuk Selanjutnya Yaitu Voltage Quadrupler Jadi Dia Melipat Gandakan Tegangan Sebesar Empat Kali Melipat Gandakan Rangkaian Ini Melipat Gandakan Tegangan Sebesar Empat Kali Oke Akan Kita Bahas Pada Video Selanjutnya Terima Kasih Dima Tegangan Tegangan